halo halo semuanya ketemu lagi kita di pertemuan kedua ya di praktikum hardware software 2 kali ini pertemuan tentang perkenalan alat yang akan kita gunakan di praktikum ya alat-alatnya yang ada di lab kalau besok kita ketemu di lab kurang lebih alat-alatnya seperti ini tapi kalau nanti kalian pakai alat sendiri ya biar ada gambaran lah seperti apa sih bentuk-bentuk alatnya tidak harus punya ya tapi sesuaikan dengan kebutuhan nanti final project kalian nah alat-alat yang digunakan itu ada beberapa ya yang utama adalah microcontroller nya kita pakai ATmega32 bisa dengan Arduino saja yang mudah didapatkan ya ndak usah pakai ATmega32 port yang complicated ya sekarang sudah ada Arduino cukup populer digunakan nanti kita project this nya pakai Arduino saja kemudian kita pastikan menggunakan output ya peripheral output dan input yang bisa digunakan di microcontroller dan yang pasti harus ada sensor disini nanti saya akan contohkan beberapa sensor nanti kalian bisa explore sendiri contoh-contoh sensor yang ada di pasaran kita menuju ke alatnya ya seperti ini contoh-contohnya nah ini contoh alat yang digunakan kalau di lab kita pakai alat ini ya ini atmega port yang atmega32 di tengah ini yang besar ini adalah chipnya ya di situ ada tulisan atmega kalau kita baca atmega bentuknya kurang lebih seperti seperti ini ini sudah tersusun rapi portnya ya saya akan jelaskan partnya ini satu persatu ya karena di lab besok kalau ada kesempatan ke lab pakainya pakai ini yang pertama atmega itu terdiri dari empat port ya disini ada tulisannya port A port A kemudian port B port C dan port D nah di situ itu ada empat port Ate mega seperti standar jadi penggunaannya portnya pakai pin seperti ini di setiap port itu ada harusnya akan 8 pin tapi disini ada 10 pin ya yang dua kalau kita lihat di belakangnya itu keterangannya ya umumnya atmega itu pinnya dari pin 0 sampai pin 7 ya PB0 disini kalau pin B PB0 dan pin sampai pin 7 tapi disini ada GND dan 5 volt ya GND ini untuk ground 5 volt untuk tegangan listriknya 5 volt jadi semua pin baik A sampai D ini ada pin A sampai pin D itu terdiri dari pin A 0 1 2 dan seterusnya sampai 7 ya 0 1 2 3 4 5 6 7 seperti itu semuanya sama dan terdapat ground dan power itu untuk pin B nya ini penjelasan di chipnya tadi yang besar tadi ini kalau kalian pernah main-main dengan proteus nah mirip ya di proteus juga tampilannya seperti ini di chip atmega 32 kemudian selanjutnya kita nanti eh disini ada USB untuk koneksi ke komputer ya koneksi ke codingnya kita coding nah nanti pakai CV AVR ini USB nya USB printer ya jadi bisa pakai kabel printer biasa ah USB ini sudah ter-include downloader jadi kalian bisa langsung dari komputer memprogram menuju atmega sudah ada chip downloadernya disini tapi kalau kalian ingin mencoba sendiri punya downloader sendiri bisa melalui port ini port ISP ini kalian cari downloader sendiri episode saya sih pakai ini saja sudah cukup kemudian disini ada pilihan downloader mau pakai serial serial yang ini atau pakai ESP ini switch nya kalau ESP berarti sudah ESP bawaannya itu yang sini ISP kemudian disini ada bentuk nah ada tulisannya seperti ini 11,0592 nya ini kalau kalian ingat di praktikum komunikasi data waktu coding CV AVR ini adalah clock speed kristalnya jadi ini kecepatan kristal kalau biasanya kalau biasanya kita coding pakai CV AVR itu pakai 12 mhz nah kalau pakai ini nanti diselesaikan 11, sekian ya kemudian ini ada led disini ada rd ready berarti siap untuk di download siap untuk digunakan kemudian ini run yaitu ini ketika nanti di komple ya run kemudian disini ada led PD7 kalau kita on kan ini nanti led ini akan terhubung dengan pin D port D pin 7 ya led PD7 ini kemudian disini ada jumper power ya jumper power ini powernya pakai power regulator disini jadi dia support antara 7 sampai 20 antara 5 ya 5 sampai 12 volt kita juga bisa menggunakan power power dari sini antara 5 sampai atau 7 sampai 24 ya antara 5 atau pakai 7 sampai 24 kemudian disini ada tambahan untuk power ini ada groundnya 2 kemudian ada 5 volt disana kemudian ada txrx ini untuk komunikasi datanya transfer dan receiver motor untuk transmisi serial kemudian ini ada RF-in yang paling sering digunakan tetap aja kita nanti menggunakan bagian pin-pin ini ini untuk at-meganya nah ini untuk port at-mega yang kita gunakan nanti misalkan ketemu di lab ya seperti ini bentukannya ukurannya ya hampir mirip dengan Arduino Uno kemudian kalau kita nanti praktikum di lab kita akan memakai beberapa alat ya alat yang sudah ada di lab ada alat input dan output ya inputnya macam-macam kita bahas outputnya dulu outputnya juga macam-macam yang paling basic adalah ini ya jadi kita nanti praktikum menggunakan led ray ini isinya led semua ada 8 led disini ini ada PCC untuk power kemudian NC untuk ground atau negatif jadi disini nanti kita let ray untuk mempelajari konversi bilangan biasanya dari pin 0 sampai pin 7 jadi konversi dari bilangan biasa digital diubah menjadi bilangan binar karena ini ada 8 berarti 8 bit binar ya kemudian setelah led ini kita belajar led ke implementasi led yaitu paling gampang pakai Seven segmen ini contoh Seven segmen ukurannya lumayan besar karena hanya sebagai alat untuk lab implementasinya biasanya yang kecil-kecil tidak sebesar ini ini juga mirip ini ada ABCD sampai H kemudian ada kontrol atau ground dan plus 5 volt disusunannya setelah led itu sudah standar ya A itu bagaimana B bagaimana C bagaimana dan juga konfigurasi untuk titiknya ini di H nanti kemudian output lainnya juga yaitu ada LCD 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 ini 2x16 ya karakternya 2x16 kurang lebih jadi prinsipnya nanti sama dengan 4x16 dan seterusnya LCD nya nah nanti kalau LCD penggunaannya harus dikontrol lewat CV AVR nya kita setting ulang harus di enable dulu LCD nya nah ini tinggal diurutkan saja sesuai dengan CV AVR nya nanti penggunaannya disini ada VCC GND RS RW ENC D4 sampai D7 untuk penggunaan LCD kemudian output selanjutnya yang kambang dulu aja yaitu buzzer ini ya buzzer ini contoh output buzzer jadi ini ini buzzer pasif buzzer itu ada dua tipe buzzer pasif dan buzzer aktif kalau ini adalah buzzer pasif bedanya apa kalau pasif itu kita harus membuat frekuensi frekuensi tertentu agar buzzer ini berbunyi kalau buzzer aktif itu tinggal dikasih listrik aja dia sudah jalan contohnya klakson itu tinggal dikasih listrik sudah jalan itu untuk buzzer kemudian output selanjutnya ini contohnya motor ini adalah motor stepper berbeda dengan motor-motor Tamiya ya motor stepper ini bipolar kabelnya ada banyak ya jadi ini bisa kita bisa mengarahkan motor ini diarahkan mau berputar ke kanan atau ke kiri mau berapa putaran berapa langkah ini karena ini satu step satu step gitu nah nanti perputarannya kurang lebih satu langkah tuh satu klak gini kalau kita putar biasanya terasa ini nah satu satu putaran kecil ini adalah satu step jadi biasanya satu step ini 7,5 derajat kalau nggak salah tergantung motor steppernya jenisnya semakin bagus semakin mahal jarak putarannya semakin kecil jadi kita bisa mengatur mau berputar ke kanan berapa derajat putar ke kiri berapa derajat kecepatannya lambat ya motor stepper ini tidak bisa digunakan untuk kecepatan tinggi tapi cukup presisi ya jadi ini presisi derajatnya yang dimanfaatkan bukan kecepatan putarannya itu untuk output kemudian untuk input input paling basic yaitu paling pakai button seperti ini jadi ini button-button untuk inputannya ini sudah tersusun rapi nggak harus seperti ini button-nya yang penting intinya ini adalah tombol gitu aja ini input digital ya berarti ya on off on off aja ini juga tersusun rata eh tersusun rapi yaitu dari 0 sampai 7 switch 0 sampai switch 7 0 1 sampai 7 dan ada ground button itu nanti terhubung dengan ground bukan terhubung dengan power untuk button-nya kemudian inputan lainnya implementasi dari button adalah kipet-kipet mungkin kalau yang dipasaran bentuknya ada yang tipis tidak seperti ini agak bagus ya agak mahal ini contoh kipet 3x4 karena ada yang 4x4 disini ada ABC kalau disini kalau ini contohnya nggak ada kemudian dengan contoh lain yaitu contoh input yang lain sensor ini salah satu contoh sensor ultrasonic saya lupa tadi ini contoh output dan juga ini adalah dotmetric 8x8 led jadi disini ada 8x8 64 led itu contoh cuma alat-alat yang nanti bisa kita pelajari ya nanti implementasinya kurang lebih macam-macam nggak harus alat-alat ini nah ini contoh Arduino saya ada dua yaitu Arduino Uno ini yang Uno kemudian yang ini adalah Wimos ya dia sudah ada WiFi nya ESP nya nah saya akan coba jelaskan singkat saja tentang Arduino Arduino Uno ini konsepnya sama at-mega 32 seperti buat at-mega yang tadi yang sebelumnya bedanya disini sudah tersusun lebih rapi yang lebih mudah digunakan lebih rapi konektornya pun sama pakai USB printer USB printer atau bisa pakai power di sini 12 volt bisa 5-12 volt kemudian kalau di Arduino ada dua tipe pin ya di sini ada pin analog ini untuk input analog data-data analog kalian pakai sensor analog silahkan inputkan disini disini ada tulisan analog atau disini ada digital ya selanjutnya disini ada digital digital kemudian disini ada keterangan PWM nah ini PWM ada tanda rekerek negasi berarti yang ada negasinya seperti ini negasi seperti ini ini support untuk PWM jadi dia bisa untuk data analog juga nggak harus digital yang ada dalam bentuk PWM ya eh bukan pure analog seperti yang disini kalau disini analognya 10 bit jadi sampai 1024 nilainya kalau yang PWM nilainya hanya 8 bit sampai 255 255 yang ada kayak gini kalau 0 sampai 13 ini adalah pin digital normalnya digunakan untuk digital kemudian disini ada RX dan TX ini untuk komunikasi serial ya antara dua device digital mungkin untuk Bluetooth atau untuk Wi-Fi dan lain sebagainya disini ada RX dan TX kemudian nanti disini ada lampu indikator ya lampu-lampu indikator kemudian di bagian bawah ini ada beberapa pin paling yang sering kita gunakan ya pin power antara 3,3 5 volt dan ground kemudian Wimos bentuknya kurang lebih sama serupa tapi tak sama ya bedanya ini apa bedanya analognya hanya satu karena mungkin A1 dan sampai A5 seperti yang di unuh ini sudah digunakan untuk Wifi nya jadi pin yang disini sudah tidak tidak bisa digunakan yang bisa digunakan hanyalah A0 tapi jangan khawatir kalau kalian mau pakai data analog yang cukup banyak karena semua pin disini itu support untuk PWM support untuk data analog jadi bisa digunakan untuk data analog bedanya disini hanya 8 bit hanya sampai 255 kalau yang di analog di sini kan sampai 10 bit sampai 1024 kalau ini hanya 8 bit kurang lebih fungsinya sama paling nanti yang berbeda hanya setting di software nya saja tapi codingnya dan lain sebagainya ini kurang lebih sama bentuknya seperti ini nah kemudian untuk Arduino itu berbeda dengan atau alat-alatnya kelengkapannya berbeda dengan ATmega tadi kalau ATmega tadi yang untuk dilap alat-alatnya tinggal pakai kalau Arduino nih alat-alatnya ya masih apa istilahnya briddle briddle ya jadi kita merangkai sendiri dan Arduino juga terdapat yang istilahnya shield ya seperti ini shield jadi kita bisa merangkai di luar Arduino nya tinggal dipasang-pasangkan kabel kemudian nanti dari shield ini nanti akan saya bagikan slide nya nanti tinggal langsung di tempatkan seperti ini di pasangkan pasti 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 seperti ini jadi bentuknya pun identik jadi kita bisa playground yang bikin mainan ya bikin-bikin alat di sini ini contohnya ada punya saya ada sensor inframerah sensor remote control kemudian disini ada LED ada button umumnya Arduino alatnya ya masih bentuk-bentuk seperti ini kalau seven segmen maaf kalau dotmetric ya seperti ini ya masih belum soldiran seven segmennya pun masih seperti ini ya jadi nanti kita pasangkan di namanya papan papan seperti ini atau ada yang ukuran separohnya seperti separohnya ini yang paling besar segini separohnya dan ini yang paling kecil nanti kita main-mainnya di papan-papan seperti ini kemudian ada beberapa contoh sensor-sensor ini contohnya disini ada sensor RFID oh ini sensor inframerah sensor jarak jauh dekat-jauh dekat gitu aja ini kemudian disini ada yang menarik juga nah ini ini adalah itu si LCD jadi gunanya buat apa LCD itu pada umumnya pinnya banyak sekali ya segini banyak Nah kalau kalian menggunakan Arduino Uno untuk LCD saja pin sebanyak ini sudah menghabiskan pin berapa sendiri nih nah sudah habis pin itu digunakan nah makanya dibutuhkan atau digunakanlah I2C seperti ini jadi nanti ini disambungkan dihubungkan antara itu si dengan LCD kita hanya butuh empat pin saja untuk menyalakan dan mengendalikan LCD lebih hemat pin untuk itu sih itu sih enggak hanya LCD tapi macem-macem contohnya disini ada dotmetric ya ledray disini ada etusinya atusinya chipnya juga jadi dia hanya butuh lima pin saja kemudian kalau kalian mau menggunakan Bluetooth Bluetooth kurang lebih nanti bentuknya seperti ini nah ini Bluetooth ya bentuk Bluetooth kurang lebih seperti ini Bluetooth kalau misalkan kalian mau pakai Uno mau pakai Wi-Fi sendiri bisa ditambahkan Wi-Fi ESP seperti ini tapi saya tidak menyarankan pakai Uno kalau untuk IOT ya langsung aja pakai Wimos nah saya rasa itu ya pengenalan alat kita semoga kalian punya pencerahan bahwa ada macam-macam alat yang bisa kalian gunakan tidak harus ini tidak harus itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya selamat belajar terima kasih